Inilah kisah heroik Muhammad Adan, korban erupsi Gunung Marapi yang selamatkan nyawa Ivey dan rela berkorban untuknya Tragedi erupsi Gunung Marapi pada Minggu 3 Desember 2023 yang menewaskan 23 orang pendaki membawa luka pilu teramat dalam untuk keluarga dan rekan yang ditinggalkan Survivor atas nama Muhammad Adan ditemukan tewas bersama 22 rekan pendaki lainnya yang telah berhasil dievakuasi oleh tim Sargabungan di saat gunung tersebut memuntahkan bebatuan serta abu vulkanik yang sangat banyak Adan terkena semburan batu yang mengakibatkan kakinya putus dan yang satunya lagi patah namun dengan keadaannya yang sudah parah dia masih sempat menolong korban lain yang bernama Ivey dia memberi HPnya ke Ivey supaya bisa meminta bantuan pendati alam keadaan seperti itu Adan masih memikirkan keselamatan Ivey meski dirinya yang terlebih dahulu ditemukan oleh tim Sargabungan keadaan meminta kepada tim Sargabungan